Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini puji Tuhan kita akan bersama-sama mendengar kebaikan Tuhan, pekerjaan Tuhan melalui kesaksian hambanya Bapak Handi Irawan. Mari kita menerimanya dengan mempersiapkan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapak yang baik, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang terus bekerja, melakukan pekerjaan baik di dalam hidup umatmu. Kami bersyukur Engkau memanggil kami di dalam panggilan kekamu sebagai umatmu. Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami. Engkau Allah yang terus berkarya. Engkau Allah yang memberikan janji dan Engkau Allah yang menggenapi janjimu. Kami rindu untuk mendengar pekerjaanmu melalui hal-hal baik yang telah hambamu kerjakan. Biarlah Engkau dinyatakan dengan terang, dengan mulia dan hati iman kami dikuatkan. Kami rindu mendengarkan dan kami rindu semakin mengasihi Engkau. Biarlah Engkau membuat kami mengerti dan melalui kesaksian ini kami semakin lagi bergairah untuk melaini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mengenal Pak Handi Irawan sebagai Ketua MPK Indonesia. Namun selain itu, beliau juga adalah seorang pengusaha dan pakar pemasaran strategi dan digital di Indonesia. Beliau juga menjadi inisiator beberapa hari penting di Indonesia dan juga penghargaan award. Seperti Hari Sekolah Kristen Indonesia, Hari Pelanggan Nasional dan Top Brand Award. Namun yang sangat menarik dari beliau adalah gairah dan kecintaan beliau yang begitu mendalam untuk membangkitkan sekolah Kristen di Indonesia. Di dalam kepemimpinannya, beliau begitu delightful, passionate dan compassionate untuk memimpin MPK. Melihat, mengenal, mendalami keterpurukan sekolah di Indonesia, bagaimana segala pihak saling bahu-membahu untuk membawa sekolah Kristen Indonesia lebih maju lagi, membawa kemuliaan Tuhan. Dan pagi hari ini, kita rindu untuk mendengar pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan beliau. Melihat bagaimana Tuhan merancang, menguatkan, dan kemudian bersama-sama kita memuliakan Tuhan melalui apa yang telah Tuhan berikan di dalam hati Pak Handi. Kita akan berbincang-bincang dan bertanya banyak hal yang telah Tuhan kerjakan melalui kehidupan beliau. Selamat pagi, Pak Handi. Pagi, Ibu Vini. Apa kabarnya? Wah, luar biasa ya. Hari ini, Pak, kita rindu mengenal Bapak lebih dalam dan tentunya melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa ya, Pak. Amin. Ini kita ingin tahu, Pak, kapan sih Bapak memulai pelayanan di dunia pendidikan di tengah-tengah kesibukan Bapak sebagai pebisnis, pengusaha. Kalau bicara pendidikan, saya sendiri sejak kecil ya, mungkin barangkali sudah 55 tahun yang lalu gitu ya, sejak TKSD saya masih ingat, memang saya bersyukur diberikan talenta sama Tuhan mungkin untuk senang belajar gitu ya. Senang mencari pengetahuan yang baru dan juga senang sharing kepada orang lain. Kalau ada sesuatu yang saya ketahuin, ada pengetahuan yang baik dan saya punya kawan, saya juga ingin sharing supaya mereka juga menikmati pengetahuan yang sama. Betapa indahnya pengetahuan secara umum ya. Tapi memang dari waktu ke waktu saya menjadi Kristen memang sejak kecil ya, karena kakak saya membawa saya kepada sekolah minggu ya. Tapi memang dari perjalanan saya sendiri melalui proses pendidikan, saya sangat mencintai pendidikan. Makanya salah satu di tengah-tengah kesibukan misalnya, Tuhan memberikan kepercayaan saya menjadi seorang entrepreneur, saya selalu mempersiapkan waktu, saya banyak mengajar ya, baik mengajar secara umum, memang mengajarnya kadang-kadang sesuai dengan kompeten saya dalam dunia bisnis, dalam dunia pemasaran. Saya pernah 12 tahun menjadi dosen juga di MMUI gitu ya. Dari sana memang saya sudah melihat bahwa saya mencintai pendidikan. Karena keyakinan saya bahwa pendidikan sesuatu yang baik. Sama seperti firman Tuhan mengatakan bahwa pengetahuan itu nilainya lebih dari emas pilihan. Kemudian ketika saya mulai banyak melakukan berbagai aktivitas, baik dalam dunia usaha, dan kemudian juga saya melihat ada beban ingin melayani Tuhan. Salah satu yang saya pilih pelayanan adalah pendidikan. Jadi dalam berbagai kesempatan saya mencoba melayani di berbagai lembaga pendidikan. Tapi puji Tuhan sejak sekitar 14 tahun lalu saya kemudian mengenal MPK. Saya melihat bagaimana Majelis Pendidikan Kristen atau MPK ini Tuhan sudah berikan sebagai satu wadah yang baik. Wadah yang bisa menjangkau banyak sekolah Kristen. Saya memulai di MPK, saya membantu sebagai anggota Dewan Pengawas. Dan kemudian baru dua tahun lalu, tepatnya tahun 2022 bulan Mei, bersama-sama dengan pengurus lain kita ditegukan untuk melayani di MPK di Indonesia sebagai pengurus. Begitu Ibu Vini kira-kira secara umum dari kecil sampai kemudian sampai hari ini, usia saya 60 tahun, saya senang ada pasien pendidikan, Tuhan taruh beban saya. Dan puji Tuhan ya, pada usia seperti ini saya bisa melayani bersama-sama dengan banyak pengurus di MPK untuk memajukan pendidikan Indonesia dan juga membawa anak-anak untuk mengenal Kristus. Wah luar biasa sekali ya Pak, sangat unik ya, dengan latar belakang yang begitu kaya ya Pak. Nah, apakah ada kejadian atau seseorang yang sangat berkesan ya, sehingga Bapak begitu percaya bahwa melayani di dunia pendidikan ini sangat penting begitu. Mungkin saya melihat, merefleksikan dari tiga hal ya. Pertama, dari pengalaman masa lalu sendiri ya. Saya memang beruntung karena apa berada di keluarga yang tidak mampu. Jadi beruntung karena apa, jadi merasakan bahwa hidup dengan serba pas-pasan, melihat orang tua yang bekerja keras ya, orang tua yang mencoba mencari kehidupan yang lebih baik, itu salah satu pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan. Tapi memang dari pengalaman masa lalu, saya melihat, saya pribadi juga merasakan mendapatkan berkat Tuhan karena pendidikan. Karena pendidikan, saya mendapatkan kesempatan, menyelesaikan pendidikan saya, sampai S2 dan S3-nya walaupun tidak selesai, tapi saya pernah mengecap pendidikan S3. Saya melihat, dari pengalaman masa lalu, memang pendidikan itu memberikan banyak opportunity. Tuhan banyak memberikan berkat kepada kita. Tapi dengan pendidikan yang baik, saya rasa berkat itu semakin terbuka lebar. Dan berkat itu saja bukan hanya untuk kita, berkat sehingga memampukan kita untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Jadi kalau saya melihat, dari pengalaman masa lalu secara pribadi. Terus kemudian yang kedua, mungkin karena saya itu senang melakukan riset, kebetulan salah satu unit bisnis saya adalah marketing riset, dan saya juga melayani sebagai ketua bilangan riset center. Jadi banyak bergunggu dengan riset, dengan data. Jadi setiap kali saya juga sering melihat fenomena. Fenomena apa? Melihat begitu banyak kawan-kawan saya misalnya, teman-teman SD, SMA, SMA, ketika S1, S2, atau orang-orang di sekitar saya. Kemudian salah satu yang saya lihat, seberapa pengaruh pendidikan dalam kehidupan mereka. Sangat nyata sekali, pendidikan mampu mengubah kehidupan mereka. Pendidikan yang baik akhirnya memberikan satu instrumen yang baik, bagaimana mereka kemudian memiliki talenta yang lebih baik lagi. Memiliki, menjadi sosok yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Dan yang penting juga mereka menjadi sosok yang memberikan dampak yang bisa lebih besar. Jadi pendidikan yang baik sudah pasti mengubah karakter seseorang, mengubah nasib orang, tapi sudah memberikan dampak yang semakin besar kalau saya melihat dari berbagai komunitas yang ada, maupun intuisi saya sebagai periset. Ada orang mengatakan pendidikan formal tidak penting. Buktinya banyak orang tidak lulus SMP, tidak lulus SMA, seringkali mereka sukses. Sukses menurut ukuran mereka. Tapi memang itu merupakan satu case saja. Mungkin persentase pasti tidak lebih besar. Daripada satu statement yang lebih mengarah kebenaran adalah orang yang punya pendidikan yang baik, di mana pendidikan diperoleh dari lingkungan yang baik, diajar dengan baik, pasti tetap saja memiliki peluang yang lebih baik untuk mengubah masa depannya dan mengubah masa depan orang lain. Jadi secara intuitif maupun dari banyak fenomena dan berbagai data informasi sebagai periset, saya melihat juga betapa penting yang pendidikan untuk seseorang, termasuk bagaimana dia bisa memberikan dampak kepada orang lain. Kemudian ketiga, sudah pasti sebagai orang percaya, kita tahu banyak sekali firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita. Bahwa pendidikan, pengetahuan adalah hal yang sangat baik. Kejarlah pengetahuan agar kita berkhidmat. Karena kita tahu pendidikan sudah pasti merupakan sesuai, saat berharga seperti Amsal katakan lebih berharga daripada perak, dan pengetahuan itu lebih berharga daripada emas pilihan. Supaya kita tidak menjadi orang bodoh, mengikuti jalan yang tidak baik, oleh karena itu kejarlah, pendidikan, pengetahuan, dan segala macam. Sudah pasti firman Tuhan ini yang terus-menerus mengingatkan saya pribadi menjadi orang yang punya keyakinan bahwa Tuhan pun mengajarkan orang. Supaya belajar, supaya mampu untuk memulai pengetahuan yang baik, agar dia menjadi orang yang lebih bijak, dan akhirnya bisa membagikan hal-hal yang baik, positif kepada orang lain. Jadi tiga hal ini, saya yakin itu yang saya renungkan menjadi satu passion bagi saya, bisa melayani di dalam dunia pendidikan. Wah Pak, ini kalau didengar ya, murid-murid yang memang MPK sedang berjuang melayani di 3T. Wah ini bisa ke depannya muncul puluhan ratusan Pak Handi-Pak Handi yang lain. Kita doakan ya. Ya Pak. Pak, selama ini ya, ini Bapak katanya tadi sudah 60 tahun ya, bertemu banyak orang di dunia pendidikan melakukan banyak hal ya. Tapi ada enggak satu atau dua hal yang sangat menyentuh, yang Bapak alami ya, di tengah-tengah. Ya orang melihat banyak hal besar yang sudah Bapak lakukan ya. Tapi apakah ada hal yang sangat menyentuh, menguatkan, di tengah banyak tantangan yang dihadapi ini? Selama pelayanan di MPK atau gimana? Boleh di MPK atau juga di luar MPK? Iya, iya, iya. Saya di pendidikan misalnya saya juga melayani sebagai wakil ketua Ayasan Sa'at gitu ya. Saya kadang-kadang melihat ya, seperti sekolah Sa'at yang Tuhan sudah pelihara ya, selama 70 tahun lebih. Dan kemudian sudah meluluskan alumni sebanyak 1.600, 1.700 ya. Kelihatan tidak banyak ya, tapi pengaruhnya sungguh luar biasa ya. Dan memang Sa'at pun juga berdiri oleh karena keyakinan seorang pendidik juga gitu. Bahwa pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting ya. Jadi saya banyak belajar juga, kadang-kadang saya sering, saya paling senang dengan hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu, dengan sejarah gitu ya. Dan tentunya waktu kan tidak cukup untuk menceritakan banyak sejarah. Tapi kalau saya perhatikan dari pengalaman saya pribadi saja. Kemudian ada juga waktu, saya masih ingat 14-15 tahun lalu, tiba-tiba Tuhan menggerakkan saya untuk membuat satu KKR besar gitu ya. Terus saya mencoba memanggil berbagai sekolah-sekolah Kristen. Sampai pada berbagai meeting setelah berjalan 3-4 kali, saya masih ingat sekali. Kemudian ada seorang yang mengatakan, Pak Andi kenapa tidak mau menghubungi MPK saja? Karena dengan MPK Anda punya channel yang lebih baik, dan bisa meyakinkan dia, San, kepala sekolah, agar bisa membuat murid-muridnya. Dan sungguh luar biasa, singkat kata adalah sekitar 15 tahun yang lalu kira-kira, akhirnya kita bisa menyerangkan KKR, yang waktu itu saya ingin supaya pesertanya sekirakan 4 ribu, melibatkan sekitar 10 sekolah. Ternyata luar biasa, peminatnya sampai 8 ribu. Saya cuma melihat satu fenomena itu, kemudian saya melihat ini sungguh luar biasa sebenarnya, menjangkau anak-anak sekolah, karena mereka ada wadahnya. Mereka itu satu institusi, dari mana penginjilan itu amanat agung menjadi jauh lebih efisien dan efektif, karena sudah ada wadahnya, ada gurunya. Dan kemudian juga ada MPK. Karena itulah kemudian saya tertarik untuk melayani di MPK, karena itu salah satu peristiwa besar yang saya lihat, bahwa Tuhan sudah memberikan satu anugerah yang besar, menghadirkan majelis berikan Kristen, yang meruang satu wadah sekolah-sekolah Kristen di Indonesia. Dan saya berpikir dengan otoritas yang Tuhan berikan, sangat sayang sekali kalau wadah ini kemudian tidak berjalan dengan baik. Dari sana kemudian saya melayani MPK. Dan tentu saja melayani MPK selama dua tahun, juga bersama dengan Ibu Vini, saya melihat satu hal yang luar biasa. Kalau kita hitung ada ratusan, ada ribuan, ada setiap hari, ada saja hal-hal yang Tuhan bisa tambahkan beban kita. Tapi memang tentu ada banyak ratusan cerita, ada story. Tapi yang membuat salah satu yang saya gundah misalnya, saya waktu pergi ke Papua misalnya, setelah ditutupkan sebagai ketua MPK, kemudian saya terbang ke Papua, kemudian di sana kita melakukan perubahan dan pelantikan pengurus baru MPK wilayah Kanah Papua. Ada salah satu tokoh yang kemudian menanyakan kepada saya mengenai sekolah sekurah kesen di Papua. Dan saya masih ingat dan itu menjadi terengiang yang di telinga saya dari waktu ke waktu. Satu kalimat pertanyaan sederhana. Bilang, Pak Andi, bagaimana kalau sekolah saya yang total jumlahnya 800 lebih ini, separuhnya kita tutup saja. Saya sampai terpanah. Dan saya tidak mau memberikan jawaban. Tapi kalimat pertanyaan itu, saya yakin Tuhan sudah pakai dia untuk melontarkan pertanyaan itu supaya bisa menjadi jawaban setiap hari. Menjadi jawaban setiap minggu. Menjadi jawaban setiap bulan. Menjadi jawaban setiap tahun bagi kita semua. Itulah yang membuat satu energi yang besar bagi saya dan saya lihat juga energi yang sangat besar kepada seluruh pengurus MPK supaya kita memberikan jawaban. Haruskah kita menutup sebagian sekolah-sekolah Kristen yang tidak berkualitas? Secara lisan saya tidak memberikan jawaban. Tapi di dalam benak, dalam hati saya, mari kita upayakan. Sekolah Kristen tentunya jangan tutup. Kita berjuang. Tuhan sudah memberikan wadah yang demikian baik. Tapi kenapa? Tiba-tiba ada satu tokoh yang melontarkan pertanyaan seperti ini. Nah inilah yang menjadi satu dari sekian banyak kalimat yang memberikan energi yang besar buat kita untuk bisa melayani di tengah tantangan-tantangan yang besar. Jadi ada satu fenomena di mana saya melihat kemuliaan Tuhan, di mana Tuhan saya melihat begitu banyak hal yang bisa dijangkau melalui sekolah Kristen. Tapi di tengah lain ada satu situasi di mana kita punya tantangan. Baik kesempatan dan tantangan kalau kita berpikir positif, saya yakin itu menjadi satu energi buat kita. Menjadi sesuatu yang menyentuh buat kita untuk bisa bersama-sama melayani di ladang Tuhan yang sangat strategik. Ya, sangat menarik ya Pak. Bapak, periset ya data. Biasanya orang berpikir ini kering gitu ya Pak. Tetapi Bapak juga saya lihat sangat mudah tersentuh ya. Jadi ini perpaduan yang sangat unik ya. Dan mungkin orang bisa jatuh melihat, wah ini karena Pak Handi yang hebat ya. Tetapi pasti ada intervensi Tuhan. Pak, bisa cerita enggak? Pernah enggak Bapak misalnya mengalami seperti stak atau ada hambatan yang sulit sekali, lalu ada intervensi Tuhan yang sangat nyata? Ada enggak Pak? Wow, kalau selama pelayan di MPK, selama dua tahun saja, saya bisa membagikan, seringkali saya menciahankan banyak hal ya. Mulai misalnya, saya masih ingat ketika misalnya sama-sama bersama dengan kolega saya dan seorang kolega yang sangat rajin, seorang kolega yang bekerja keras dengan bekerjaan yang baik, waktu itu saya mengatakan kepada dia, bisa enggak membantu saya untuk membangun satu MPKB wilayah ya, salah satu wilayah yang tidak jauh dari Jakarta. Dan saya sungguh lihat kesungguhannya dia, selama sebulan, dua bulan membentuk ke pengurusan baru. Memang harus diangkuin waktu itu memang MPK mungkin dua tahun lalu, walaupun pelayanan sudah sangat masif, tapi ada banyak sekali orang-orang di komunitas kerja yang mungkin tidak mendengar. Sehingga tantangan menjadi pengurus itu kan tidak mudah ya. Dan kemudian singkat kata, misalnya saya masih ingat sekali, saya menemukan satu ketua yang puji Tuhan hari ini sangat baik, melayani dengan baik itu, itu kira-kira hanya sekitar setengah jam sebelum pemilihan ketua itu dimulai. Dan karena kita sama-sama berdoa, Tuhan kirimkan satu ketua yang baik, yang membuat kita bisa melihat pelayanan Tuhan supaya dimuliakan di tempat ini yang relatif satu ladang yang sangat besar dan mungkin di masa lalu relatif masih tidak berjalan dengan baik, orang aktif ya. Dan sungguh luar biasa. Saya melihat itu karena merupakan bulan-bulan yang masih pertama-tama dalam pelayanan di MPK ya. Saya melihat ternyata Tuhan memberikan jawaban yang luar biasa. Itu salah satu contoh saja. Kemudian saya juga masih ingat misalnya kita bersama-sama dengan tim daripada task force doa misalnya. Ada Ibu Anastasia, ada Ibu Shirley, dan tiba-tiba waktu kita melakukan satu diskusi dengan satu lembaga yang berhubungan dengan lembaga pelayanan doa. Saya masih ingat ketika ada begitu banyak pergumulan dari task force doa itu. Kemudian salah satu anggota task force doa itu membuat satu pertanyaan. Jadi saya paling senang mendengar pertanyaan-pertanyaan begitu ya. Pertanyaannya adalah kelihatannya bagaimana sih membuat begitu banyak orang bisa berdoa bersama-sama. Satu tantangan yang tidak mudah. Nah itu contoh. Tiba-tiba padahal tadi Ibu Vini memberikan sebagian daripada CV saya gitu ya. Satu CV yang mungkin masa lalu, tapi salah satu hal yang banyak saya lakukan adalah saya mencoba menciptakan berbagai hari ya. Salah satu hari pelanggan Indonesia yang sekarang sudah diperingatin oleh ribuan perusahaan di Indonesia. Mungkin jutaan orang menikmati ada hadiah-hadiah kecil di hari pelanggan di 4 September. Itu merupakan hari yang saya cetuskan, saya gagah sekitar 20 tahun lalu. Itu dideklarasikan oleh presiden kita waktu itu, yaitu Ibu Mikawati ya. Bersama dengan 200 direktur-direktur utama yang ada di seluruh Indonesia. Dan hari ini kemudian diperingatin. Tapi kemudian beberapa hari saya coba ciptakan ya. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah pergumulan daripada task for doa ini, Tuhan memberikan kepada saya hikmat ya. Dalam benak saya, kemudian tering yang-yang. Kalau Tuhan kasih opportunity kepada Anda bisa memberikan berbagai ide-ide untuk dunia usaha, supaya mereka bisa mendapatkan berbagai hari yang bisa menginspirasi mereka, supaya mereka lebih bisa rajin, mereka supaya bisa bekerja lebih baik, supaya mereka bisa berkarya lebih besar lagi, dan kemudian melakukan dengan cara-cara yang lebih cerdas. Lalu kenapa dalam pelayanan ini untuk menyatukan berbagai elemen, terutama sekolah Kristen bisa berdoa bersama-sama, kenapa tidak menciptakan hari sekolah Kristen. Nah itu contoh yang saya lihat di tengah-tengah seperti ini, Tuhan sungguh baik gitu ya. Dan akhirnya memang kita puji Tuhan, 17 Januari 2024 MPK akan meluncurkan hari sekolah Kristen. Dan sungguh sangat hal yang sangat menentuh, saya sangat terharu, mungkin tidak banyak saya ceritakan, tapi melihat video di mana-mana orang Papua, kemudian di Makassar, kemudian di Batang, di Jawa, di Jakarta, begitu banyak anak-anak itu. Dengan tulus, dengan penuh keyakinan, mereka bisa berdoa bersama-sama gitu ya. Saya pikir itu bukan hari yang saya ciptakan, tapi sudah pasti Tuhan yang memberikan hikmat melalui begitu banyak orang. Itu merupakan gagasan kita semua, dan akhirnya di tengah-tengah tantangan Tuhan memberikan kepada kita satu hikmat. Saya yakin tantangan melalui di MPK seperti Ibu Vini ya, saya yakin kita bersama-sama menghadapinya luar biasa. Dari waktu ke waktu kita bisa melihat kabar yang kurang baik, sekolah-kelah Kristen yang terburuk gitu ya. Dan dari waktu ke waktu saya melihat Tuhan memberikan hikmat, memberikan intervensi berkat kita yang sungguh luar biasa. Seringkali Tuhan memberikan berbagai jawaban. Di tengah-tengah kita membutuhkan pengurus, Tuhan kemudian panggil seseorang yang sangat baik. Di tengah-tengah kita membutuhkan informasi, ada banyak berbagai data yang kemudian Tuhan munculkan ya. Di tengah-tengah kita ada kegentaran, bagaimana melihat gereja-gereja di seluruh Indonesia, yang kita anggap masih perlu memperhatikan sekolah Kristen, ternyata melalui hikmat Tuhan bersama-sama dengan pengurus MPK yang lain, kita bisa menyelenggarkan berbagai aktivitas yang memungkinkan banyak sinode gereja, hamba-hamba Tuhan, untuk bisa semakin memperhatikan sekolah Kristen. Kita tahu ke depan tantangan pasti akan muncul. Tapi kita percaya hikmat Tuhan yang mungkin akan memberikan sebagian daripada solusi untuk menjawab pertanyaan tersebut di dunia pendidikan di Indonesia, terutama sekolah-sekolah Kristen. Terima kasih Pak kembali mengingatkan tentang hikmat Tuhan ya Pak. Kalau Pak Handi dalam beberapa, dalam dua tahun ini ya, saya pribadi banyak hal yang saya pelajari ya, saya pertama kali bertemu dengan seorang yang begitu yakin menyerahkan satu dokumen dan mengatakan ini ayo dikoreksi. Begitu ya, ya itu simple tapi saya belajar banyak. Dan apa yang Bapak mau berikan advice ya pada pendidik-pendidik Kristen di Indonesia Pak? Tentu banyak hal ya, tapi ada beberapa kalimat yang saya punya keyakinan ya. Sama seperti terutama di Amsal 3.27 ya. Itu merupakan ayat yang dicantumkan pada saat kita membuat Task Force 3T. Itu sekolah-sekolah yang terpuruk ya, yang tertinggal, yang terlupakan ya. Itu yang jelas sekali firman Tuhan mengatakan, janganlah kita itu menahan kebaikan padahal kamu mampu dong ya. Jadi kita perlu terus memberikan sesuatu yang baik dan sesuai dengan talenta yang Tuhan memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Itu merupakan dorongan yang sangat besar. Maka saya percaya banyak pendidik-pendidik di Indonesia juga memiliki talenta-talenta yang luar biasa. Entah talenta dalam mengajar, talenta dalam menyusun kurikulum, talenta dalam hal manajemen dan sebagainya. Tapi biarlah melalui panggilan mereka masing-masing supaya mereka itu bisa mendidik anak-anaknya. Itu merupakan salah satu hal yang luar biasa bisa melihat anak-anak punya masa depan. Itulah sebabnya kadang-kadang ilustrasi yang paling saya sering katakan adalah ayo kita berikan kepada anak-anak itu jendela. Jangan berikan mereka itu seperti kaca. Supaya mereka jangan melihat diri mereka yang sama, diri mereka yang terpuruk, diri mereka yang tidak berdaya, diri mereka yang lemah. Kalau kemudian anak-anak melihat kaca. Tapi biarlah mereka bisa melihat jendela. Supaya mereka melihat dunia luar, mereka melihat sesuatu yang baru, mereka punya kehidupan yang baru, punya karakter yang baru dan akhirnya menjadi orang-orang yang baik, yang berkarakter kristiani dan memberikan dampak yang positif, mampu memimpin sama seperti sebagian dari visi daripada MPK gitu ya. Jadi setiap pendidik Anda itu sungguh sangat berharga loh. Ucapan Anda, saya pribadi meyakinin banyak ucapan kalimat-kalimat yang mungkin 50 tahun lalu, 40 tahun lalu, atau 25 tahun lalu, atau 10 tahun lalu. Setiap kata-kata itu seringkali terengian. Ada banyak kalimat-kalimat yang baik, ditambah dengan keyakinan kita sama firman Tuhan, bisa mengubah kehidupan. Jadi sebenarnya di pundak mereka, di tangan mereka, mereka itu mampu mengubah masa depan anak-anak. Jadi pekerjaan mereka itu sangat baik sekali dan sangat besar tanggung jawabnya. Dan Yesus sebagai guru yang agung sudah pasti memberikan contoh keteladan yang luar biasa. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, bisa memberikan dampak positif, bahkan mempengaruhi kehidupan masa depan untuk banyak anak-anak Kristen di Indonesia. Ya, Pak. Terima kasih ya mengingatkan. Begitu sederhana, tapi begitu penting, jangan menahan kebaikan. Lalu dengan talenta, apa yang Tuhan percayakan, berikan. Nah, Pak. Tapi mungkin ya ini ya, ada sekolah Kristen, ada guru Kristen, pemimpin Kristen, yang mungkin sudah mau menyerah ya, karena saking terpuruknya. Jika Bapak berkesempatan ini bisa langsung ya, tidak melalui 3T ya, sebagai Bapak kami ya, Pak. Apa yang Bapak mau katakan? Ya. Setiap tantangan ya, setiap kesulitan ya, seringkali pasti ada maksud Tuhan di dalamnya ya. Kita yakin sebagai orang beriman, terutama saya menghimbau juga teman-teman rekan kerja yang ada di YASAN, atau sebagai kepala sekolah, atau sebagai dirpel, sebagai pemimpin, Anda punya tanggung jawab ya. Karena kita perubahan-perubahan seperti ini sudah pasti dimulai dari pimpinan. Saya menyadarin saya punya banyak kelemahan ya. Saya menyadarin saya juga punya banyak hal di mana saya tidak memiliki talenta. Tapi saya menyadarin, selama ini Tuhan sudah mempercayakan saya sebagai seorang pemimpin ya. Dan saya yakin Bapak-Ibu sekalian pun juga punya kapasitas sebagai pemimpin di mana pun berada, walaupun sekolahnya sedang terpuruk ya. Pertama, sudah pasti, kita harus melakukan perubahan ya. Sangat sayang sekali kalau kemudian kita mengharapkan hasil yang berbeda, kalau kita tidak mau perubah, terutama untuk sekolah-sekolahnya terpuruk. Maka perubahan itu harus kita mulai. Kita akan mendapatkan hasil yang berbeda kalau kita melakukan berbagai hal yang berbeda. Dan berbagai hal yang berbeda itu pasti dimulai dari kita sendiri. Maka saya berharap, saya mau katakan kalau Anda bagian daripada pimpinan sekolah terpuruk. Anda perlu tentu banyak berdoa, ingin mendapatkan hikmat Tuhan, mencoba mencari visi yang baru gitu ya. Karena sebagai leader, salah satu tugas daripada leader adalah memberikan visi. Kemudian menyebarkan visi tadi kepada orang lain. Leader sudah pasti ada keinginan bukan hanya setelah membuat visi, kemudian menyampaikan visi. Tapi sudah pasti seorang leader yang baik, tentu dia harus juga memberikan satu energi. Jadi leader yang baik bukan hanya memberikan visi, tapi juga leader yang baik harus punya energi. Karena energi inilah yang bisa mendorong orang, energi inilah yang bisa memberikan pengaruh orang lain. Dan dengan keteladanan bahwa kita itu memberikan semangat, akhirnya kita mampu mendorong berbagai pihak, baik individu maupun lembaga. Kenapa? Untuk melakukan perubahan tidak mungkin hanya kita sendiri. Memang bisa dimulai dari kita. Tapi Anda juga memerlukan banyak rekan kerja, Anda memerlukan banyak komunitas, Anda memerlukan banyak partner. Dan itu bisa terdorong kalau Anda memiliki visi, tapi visi saja tidak cukup, Anda juga harus perlu energi. Maka seorang leader itu juga perlu memberikan energi, jadi energize orang lain. Dan energize orang lain itu menjadi sekumpulan satu bola yang besar untuk bisa membuat perubahan. Tapi ketiga, leader yang baik tentu harus juga memiliki strategi. Tuhan Yesus mempunyai strategi, bahkan cerita-cerita yang di masa lalu, Musa, Yusua misalnya, dan kemudian Daud. Semua pemimpin punya hikmat yang luar biasa. Tapi mereka sebagai pemimpin juga memberikan satu strategi yang memungkinkan mereka bisa keluar dari segala tantangan dan persoalan. Jadi saya berhadap, ayo sebagai leader saya menghimbau. Tuhan sudah memberikan kepada Anda di tempat yang mungkin mengalami kesulitan, kesukaran. Tapi saya tidak mau bicarakan bagaimana programnya segala macam, tapi tiga hal ingatlah. Mari kita punya visi yang baru. Perlu ada mendefinikan satu visi yang baru. Tapi kedua, kita perlu membangun orang lain. Perlu energize mereka. Dan jadilah keteladan yang dimana kita memiliki satu energi. Sehingga membuat satu komunitas, satu gerakan, partner, semua orang bisa bergerak. Dan sudah pasti ketiga, segala sesuatu pasti perlu memiliki strategi. Ya, strategi tentunya akan cerita panjang lebar. Anda bisa melihat apakah, apa yang harus dimulai. Tapi secara umum untuk sekolah Kristen ya. Karena Ibu Vini tadi menanyakan sekolah Kristen, pastilah salah satu stakeholder yang paling penting yang harus Anda pikirkan adalah guru. Karena gurulah yang mengajar murid. Karena gurulah kunci daripada kualitas sekolah Kristen. Karena gurulah kunci apakah sekolah Kristen bisa menciptakan anak-anak yang berkarakter Kristiannya atau tidak. Makanya guru sudah pasti harus dilakukan perubahan terlebih dahulu kalau sekolah kita terpuruk. Begitu Ibu Vini. Mudah-mudahan memberikan gambaran singkat. Visi, energi, strategi ya Pak. Setelah 30 menit berbincang dengan Bapak, saya melihat ini bukan tentang Pak Handi saja, tapi terutama ya. Tentang apa? Tentang hidup yang bergantung pada Tuhan dan setia. Dengan apa yang terus-menerus Tuhan bukakan ya. Amin. Oh ya, puji Tuhan Pak. Ini kita harus menutup. Tetapi apa closing statement yang Bapak mau berikan sebagai penutup, tapi sebenarnya juga untuk membuka kami para pendengar ya. Setelah ini seperti apa kita berjalan bersama untuk dunia pendidikan Indonesia. Ya, pada saat kita melihat kenyataan bahwa ada banyak tantangan, sama seperti sekolah Kristen di Indonesia, ada banyak hambatan, ada gunung besar di depan kita. Kita harus melihat justru ini menjadi proses pendidikan yang sangat baik. Pendidikan di mana kita perlu merendahkan hati kita untuk melihat kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Saya tahu bahwa bukan hal yang mudah. Tapi sekaligus buat sekolah-sekolah yang sudah baik, kita sungguh patut bersyukur. Tapi ingatlah, kalau Tuhan menempatkan sekolah-sekolah yang baik di Indonesia, pasti juga ada maksudnya. Maksudnya adalah supaya saling menolong. Oleh karena itu janganlah menahan kebaikan kita. Apabila Tuhan mengatakan Anda sebenarnya mampu, karena ada orang-orang lain di luar sana yang berhak untuk menerimanya. Jadi jangan patah semangat untuk sekolah-sekolah yang pada saat ini mengalami keterpurukan. Tapi itu saja, Anda sudah perlu hikmat daripada Tuhan, ada strategi yang baru. Buat sekolah-sekolah yang bersyukur, Tuhan menempatkan di tengah-tengah situasi seperti ini, supaya Anda diberikan kesempatan untuk bisa menolong sekolah-sekolah yang terpuruk. Itulah esensi bagaimana mentransformasikan sekolah Kristen di Indonesia. Terima kasih Ibu Fini. Ya, terima kasih Pak Handi. Terpujilah Tuhan melalui hidup Pak Handi. Hari ini kami mendengar, bagi sekolah yang bersyukur, jangan menahan kebaikan. Bagi yang terpuruk, ada perubahan yang bisa dimulai dari diri. Visi, energi, strategi. Bersama-sama kita melayani dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Handi. Tuhan memberkati memuatkan Pak Handi. Tuhan berkati sekolah Kristen di Indonesia. Amin. Puji Tuhan luar biasa sekali. Tuhan bekerja di dalam kehidupan hambanya. Kita telah mendengar, meskipun beliau adalah seorang yang sangat bersemangat, tetapi sebenarnya kekuatan dari pelayanan beliau bukanlah kekuatan sendiri. Tuhan bekerja dengan setia melalui kehidupan yang tidak begitu beruntung pada waktu kecil, tetapi justru memberikan belas kasihan, memberikan gairah, memberikan cinta yang begitu mendalam bagi pekerjaan Tuhan dan juga bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan setia dan Tuhan merajut hal yang baik di dalam kehidupan hambanya. yang menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Memberikan semangat bagi kita untuk terus giat melayani apapun kondisi dan keadaan kita. Mari kita berdoa, kita akan memberikan, mari kita berdoa, kita menyerahkan diri kita untuk dipakai Tuhan, melayani Tuhan di ladangnya. Tuhan ini kami, kiranya Tuhan menguatkan kami. untuk terus setia di dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan percayakan di dalam tangan kami, besar ataupun kecil, dengan setia kami memakainya. Lima roti dan dua ikan ini, kiranya Tuhan pakai, menjadi kemuliaan namamu. Terpujilah engkau Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tanganmu. engkau pakai menjadi berkat bagi banyak orang untuk membawa harum bagi namamu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.